berjumpa kembali dengan channel mama zewan hari ini mama akan membagikan cara menghias kotak tisu menggunakan mani-mani aklirik dan bahan aklirik part keduanya part pertama, kemarin bagian pertamanya sudah mama buat videonya di video mama yang sebelumnya teman-teman bisa lihat bagi yang belum menonton dan ini finishingnya ya ini part keduanya disini mama akan membagikan tutorial menghias bagian atas dari mani aklirik hiasan kotak tisu ini so, ikutin terus dan ini dia teman-teman kotak tisu yang sudah dihias dengan mani aklirik tapi bagian atasnya belum mama kasih bunga fungsinya bunga disini untuk mempercantik supaya kotak tisu ini kelihatannya lebih cantik dan lebih menarik untuk hiasan atasannya ini mama memerlukan bahan-bahannya yaitu gunting kuku kawat twister skop ukuran sedang keripik ukuran kecil durian ukuran 14 mm daun palsu secukupnya putih sakura secukupnya dan corong ceper karena mama menggunakan 2 tangkai mawar jadi 2 corong cepernya mama memerlukan 2 bisis langkah pertama yang kita lakukan yaitu tentu saja kita akan merangkai bahan skop jadi disini mama menggunakan skop ukuran sedang dan untuk merangkai bahan skop ini mama menggunakan tali pancing tapi bagi teman-teman yang tidak mempunyai tali pancing bisa juga menggunakan tali senar cara merangkainya sama seperti biasa seperti ini ya teman-teman kita rangkai dalam 1 rangkaian mama menggunakan 5 bisis bahan skop ukuran sedang dan untuk 1 kuntum mawarnya mama memerlukan 3 bisis rangkaian jadi dalam 1 kuntum mawar itu mama memerlukan 15 bisis bahan skop ukuran sedang oke ini rangkaiannya sudah selesai jangan lupa tali pancingnya diikat kuat dan tali pancing yang berlebih kita gunting dan ini dia hasil rangkaiannya dan ini dia hasil rangkaiannya disini mama memerlukan 6 bisis rangkaian bahan skop ukuran sedang selanjutnya kita akan merangkai bahan keripik ukuran kecil dalam 1 rangkaian ini mama memerlukan 4 bisis bahan keripik ukuran kecil dan untuk hiasan kotak tisu ini mama memerlukan 2 bisis rangkaian bahan keripik ukuran kecil cara merangkainya sama seperti cara kita merangkai bahan skop tadi ya teman-teman dan ini sudah selesai kita merangkainya kemudian tali pancingnya jangan lupa kita ikat dan yang berlebih kita potong supaya terlihat rapi dan ini dia hasilnya disini mama memerlukan 2 bisis bahan rangkaian bahan keripik ukuran kecil selanjutnya setelah kelopaknya sudah kita rangkai kita akan membuat tangkai daunnya untuk tangkai daunnya seperti ini seperti ini cara membuat tangkainya cukup diliditkan saja dengan menggunakan kawat twister karena daun ini sudah mempunyai lubangnya ya teman-teman jadi kawat twisternya dimasukkan saja ke lubangnya dan ini mama sisakan 4 bisis yang sengaja tidak dipasang terlebih dahulu kawat twisternya setelah daun selesai sekarang waktunya kita merangkai bahan putih sakura dalam satu rangkaian bahan putih sakura ini mama memerlukan 5 bisis bahan putih sakura banyaknya rangkaian putih sakura yang akan kita gunakan nanti untuk menghias kotak tisunya bisa disesuaikan kalau mama mama memerlukan 4 bisis rangkaian untuk sebelah kanan dan 4 bisis rangkaian untuk sebelah kiri jadi dalam satu kotak tisu itu mama memerlukan 8 bisis rangkaian bahan sakura seperti ini cara merangkainya sama seperti biasa mama rangkai yaitu tingginya mama tingkat-tingkatkan sehingga jadinya seperti ini dan ini yang sudah mama rangkai semua persiapannya sudah selesai ya teman-teman sekarang waktunya kita memasang putih durian dengan kawat twister panjangnya kawat twister yang digunakan kurang lebih 10 cm seperti ini panjangnya satu lagi kita pasang juga selamat menikmati selanjutnya kita rangkai satu persatu setelah putih durian kita masukkan rangkaian keripi ukuran kecil dan kemudian rangkaian skop rangkaian skopnya disini mama menggunakan 3 pieces rangkaian skop 2 pieces kita arahkan ke depan seperti ini dan rangkaian ketiganya kita balik jadi bagian belakangnya itu yang di atas seperti ini sehingga mawarnya lebih mekar kalau sudah selanjutnya kita masukkan corong corong ini gunanya untuk menahan mawarnya ini jika menurut teman-teman rangkaian mawarnya ini kendor atau tidak kuat teman-teman juga bisa menambahkan di ujungnya itu manik-manik untuk memperkuatnya tapi kalau mama tidak ya seperti ini sudah kuat menurut mama oke dan jangan lupa rangkaian yang ketiganya kita putar ya teman-teman supaya mawarnya lebih mekar dan lebih besar sekarang proses selanjutnya yaitu kita pasangkan bahan-bahan yang tadi yang sudah kita buat ke mani akliriknya untuk proses pemasangannya ini mani akliriknya ini kita copot dulu ya dari kotak tisunya atau kita lepaskan dulu kemudian baru mawarnya kita letakkan di tengah-tengah pinggir ya seperti ini kurang lebih ukurannya tapi teman-teman bisa menyesuaikan teman-teman mau diletakkan di mana juga tak masalah sesuai selera satu kawat twister kawat twisternya ini kan ada dua nih dua bagian yang satu bagian dimasukkan ke dalam dan yang satunya lagi dimasukkan ke maniknya kemudian kita tarik kuat tarik kuat ya teman-teman supaya dia tidak kendor seperti ini hasilnya bagian belakangnya kita putar supaya dia tidak goyang dan tidak lepas setelah masuk seperti ini kawat twister yang berlebih itu yang dipotong kita selipkan ke bagian depan seperti ini dan ini digunakan untuk kita memasang daunnya jadi di sebelah bunganya ini kita pasang dua pisis daun yaitu kiri dan kanan sambil kita rangkai ini bagi teman-teman yang belum bergabung dengan channel mama zewan atau belum subscribe channel mama zewan yuk di subscribe dulu channel mama zewan ini dengan cara tekan subscribe lalu tekan lonceng notifikasinya sehingga apabila mama mengeluarkan video video baru teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari pihak youtube dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel mama zewan atau teman-teman yang sudah bergabung dengan channel mama zewan mama mengucapkan terima kasih dan semoga kita semua sukses selalu sehat selalu dan selalu dalam keadaan lurus dan selalu mendapatkan yang terbaik oke ini sudah jadi teman-teman ini daunnya sudah jadi selanjutnya kita akan memasangkan rangkaian putih sakura ini untuk pemasangan putih sakura ini banyaknya bisa disesuaikan bisa sesuai dengan selera teman-teman semua tapi kalau mama disini mama menggunakan 4 pisis rangkaian sakura seperti ini cara rangkaiannya tangkainya kita masukkan ke dalam maniknya seperti ini kemudian tangkai yang kawatnya yang berlebih kita masukkan ke bagian belakang begitu seterusnya sampai kita pasang 4 pisis semoga teman-teman bisa mengerti ya teman-teman dan jika teman-teman ada pertanyaan teman-teman bisa memberikan di komentar insyaallah nanti mama jawab pertanyaannya jika ada yang teman-teman belum pahamin seperti itu selanjutnya ini kita pasang daun-daunnya untuk pemasangannya ini teman-teman bisa sesuaikan yang dimana tempat yang kosong atau tempat yang mau dipasangkan itu bisa kita pasang lagi teman-teman daunnya supaya dia kelihatannya rimbun jadi kita pasang kembali daunnya kita cari tempat yang kira-kira masih kosong kita isi dengan daun-daun untuk proses pemasangan daun dan sakuranya ini ini memang butuh kesabaran yang teman-teman harus pelan-pelan soalnya tangkainya ini kan terbuat dari kawat kawat ini tajam untuk proses ini mama aja seringkali ketusuk sama kawatnya karena kawatnya itu kecil dan tajam jadi mama sarankan bagi teman-teman yang memasang hiasan ini untuk lebih berhati-hati tidak perlu cepat-cepat cukup pelan-pelan yang penting hasilnya dapat nah dan ini penampakan dari dalamnya seperti ini ya ini kawat-kawatnya yang tadi berlebih ini kawat-kawatnya ini kita satukan aja yang mana yang dekat kita pelintir seperti ini sehingga dia gak copot ke atas ini ini pelen-pelan ya teman-teman soalnya ini tajam mestinya ini tajam jadi di proses ini kita pelan-pelan dan kawat yang berlebih seperti ini kita gunting dan ini hasilnya kita cek dulu apakah ini sudah sesuai atau kurang rimbun kita cek dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masih kurang rimbun jadi mama tambah kembali dan setelah ditambah satu rangkaian hasilnya seperti ini ini daunnya mama pasang di kawat rangkaian sakura ya teman-teman seperti ini dan hasilnya seperti ini kelihatan lebih rimbun dan lebih cantik disebelahnya kita pasang seperti ini juga dan ini hasilnya setelah mama pasang bagian kiri dan bagian kanan bunganya seperti ini hasilnya kita rapikan sedikit-sedikit dan semoga video mama ini dapat membantu dan dapat memberikan manfaat memberikan manfaat bagi teman-teman semua yang sedang bertanya-tanya bagaimana sih cara menghias kotak tisu menggunakan maniak lirik kurang lebih seperti ini dan semoga penjelasan mama ini jelas ya teman-teman terima kasih dan sampai berjumpa kembali selamat menikmati selamat menikmati terima kasih